Dari awal masuknya berapa hari bang? Awal masuknya ini dia yang terkesual asli. Ini nama dokternya nih biar dia bilang kem. Oh iya ini aslinya. Ini aslinya. Baik, keretangan kami ke Polter Stabilan. Kami dari kantor hukum Rumah Hira Laupim dan Pak Ner. Kami adalah kuasa hukum dari Bapak Henry Manik. Dalam hal ini adalah sebagai korban dugaan pemalesuan dokumen kematian atas nama klien kami yang diduga dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Royal Prima. Pada dasarnya kami selaku kuasa hukum pada saat ini telah melakukan laporan pulisi di Polter Stabilan Medan. Kami dengan sebelumnya sudah mengirimkan surat somasi, somasi pertama dan somasi kedua pada tanggal 14 Maret dan tanggal 28 Maret. Namun hingga kini tidak juga ada tanggapan dari pihak Rumah Sakit Royal Prima. Oleh karena itu disesuai dengan surat kami itu kami sudah sampaikan bahwa apabila pada tanggal 28 tidak juga ada tanggapan dari pihak Rumah Sakit Royal Prima, maka kami akan mengambil langkah hukum secara tegas membuat laporan pulisi di Polter Stabilan Medan. Jadi menurut kami ini adalah dugaan pemaksuan dokumen kami tidak tahu apa motif di belakang ini bahwa klien kami Pak Henry Manik sudah dinyatakan meninggal dan pada dasarnya masih hidup dan sehat walafiat berasakan surat keterangan dari Kelorahan Pemergas tempat. Cerita ini seperti ini, awalnya klien kami ini mau berobat sakit gigi menggunakan kartu BPJS Kesehatan atau KIS, kartu KIS. Dia pergi ke rumah sakit, bukan rumah sakit maaf, Puskesmas di Titipapan. Begitu sampai di Puskesmas di Titipapan berobat menggunakan kartu KIS tersebut, kemudian begitu dicek oleh pihak Puskesmas tadi, kartu KIS dinyatakan sudah meninggal. Jadi semua bingung nih. Jadi dinyatakan nih, kok bisa meninggal kata klien kami ini nih sama pihak Puskesmasnya. Nah, kemudian ditunjukkan di layarnya bahwa di situ disebutkan keterangan meninggal itu dikeluarkan oleh pihak rumah sakit Royal Prima. Sebelumnya pernah berobat ke situ Pak? Nah, menurut keterangan klien kami, klien kami tidak pernah sekalipun masuk rumah sakit. Rumah sakit manapun, tidak pernah satu kali pun masuk rumah sakit. Apalagi masuk rumah sakit Royal Prima, tidak pernah. Pak, apa jadi Pak tuntutan kita Pak? Kalau tuntutan kita, kita laporkan pasal 266. 263 juga pemaksuan dokumen, tapi kita masuk ke pasal 266-nya pemaksuan dokumen khusus untuk kerugian yang diakibatkan. Ini kan, jadi klien kami kerugiannya adalah bahwa tidak bisa lagi menggunakan kartu KIS-nya. Jadi kerugiannya itu adalah disebutkan meninggal berdasarkan kartu KIS-nya. Jadi Bang, tanggapan dari rumah sakit sendiri tidak ada Bang? Tanggapan dari pihak rumah sakit sejauh ini belum ada. Jadi pihak kami juga menyayangkan hal ini. Pada dasarnya di surat kami, di surat sama si kami, kami meminta kepada pihak rumah sakit Royal Prima agar bertindak secara kooperatif dan ayo kita diselesaikan secara kekeluargaan. Namun karena tidak ditanggapi ya silahkan, kami tentu mengambil jalur hukum. Kira-kira seperti itu Pak. Nama lengkap saya Setia Bina Jaya Huta Juru, saya pimpinan dari kantor hukum rumah helal hukum dan partner. Bang, korban saat ini lagi diperiksa Bang? Korban saat ini lagi diperiksa di dalam, diperiksa oleh jukernya, diambil keterangan lanjutan untuk melanjutkan laporan kami.